Oke Sob, sekarang kita mau coba bongkar intercoolernya Everest tahun 2012 Terima kasih telah menonton Halo Sob, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Oli Hitam Channel yang membahas tentang tutorial tip trick engine, touring and exploring, dan sport kuliner Kali ini kita kedatangan mobil untuk di oprek-oprek Kita akan membersihkan intercooler di mobil Ford Everest ini Oke, jika berkenan sobat bisa subscribe, like, dan share Dan jika ada pertanyaan silahkan tinggal di kolom komentar Dan mobil ini kita akan eksekusi Dimanakah letak intercooler? Hmm, tepat di balik ram mobil ini Nah, ini dia Sob, intercooler mobil Ford Everest Tepat di depan Seperti bentuknya radiator Itu dia bentuknya Nah, sembari menunggu mekanik saya membongkar Ini intercooler, kita review dikit juga tentang Ford Everest 2012 Efrest, warna putih Yang membedakan antara 2012 Sama Generasi 3 2012 ini generasi 3 Orang nyebutnya 3 seperempat Karena sudah ada tombol volume di setir Yang membedakan antara gen 3 seperempat Dengan gen 3 Yaitu dari tahun 2009 Akhir sampai 2011 Itu adalah krom-kromanya grill Kalau 2012 2012 sampai 2013 awal Itu biasanya grillnya disini ada ini Ada celah Nah, kita lihat sebelahnya ini Ini 2009 Sob Ini 2009 2009 Ya, grillnya beda Grillnya beda Beda kan? Ini sampai 2011 sama ini grillnya Kemudian Kalau fog lamp sama Ini saya jajarin deh Biar kelihatan Seperti itu Nanti kapan kita buat Compare antara 2009 Sama 2012 Kita compare Ford Efrest Sekarang kita lihat bagian belakang Nah, yang membedakan lagi Yang kedua Bagian belakang Bagian belakang Dia ada krom-kroman silver Di bumper bawah Kalau itu Gak ada krom-kroman silver Kalau ini ada Ini ada nih Saya tunjuk nih Pas nih Saya tunjuk Itu gak ada Kalau ini gak ada Ini sampai 2011 gak ada Yang ada dari mulai 2012 Kalau udah ada logo ini Ini 2012 ke atas Bisa 2013 Bisa 2012 Kemudian Spoiler Spoilernya beda Celahnya lebar Ya kan? Lebar Sedangkan ini Sedangkan ini Sempit Kemudian Kalau 2010 2009 Belum ada spoiler Ini pasangan 2009 2009 209 gak ada spoiler 2010 2011 Ada spoiler Kalau 2010 Kalau 2010 Dia ada kamera Di sini 2010 Dalam sini Kameranya Gak terpasangnya Di sini Ada PC kamera Itu sob Oke Yang membedakan Besok kita bahas ya Kapan-kapan Kita coba bahas Yang membedakannya Oke Lanjut Kita ke intercooler Pertama Kita buka dulu RAMnya RAM bagian depan Ini pakai metode Klaim-klaiman Setelah RAM dibuka Nanti intercooler tampak Terlihat Oke sob Saya jelaskan sedikit Tentang intercooler Sebenarnya Kerja Intercooler ini Sangat sederhana Fungsinya seperti Radiator Mendinginkan Tapi Kalau intercooler ini Mendinginkan Udara yang dihasilkan Oleh turbo Yang sangat panas Suhunya Dikeluarkan Masuk ke dalam Intercooler Dan didinginkan Oleh kisi-kisi Intercooler Yang Terkena Hembusan Udara dari luar Ketika mobil berjalan Udara yang dingin Itu dikeluarkan Dan masuk ke Intek manifold Dan udara dingin ini Menjadi Lebih padat Kompresinya Sehingga Waktu dimasukkan Kedalam ruang bakar Kompresi yang dihasilkan Akan jauh lebih tinggi Efeknya apa? Efeknya adalah Tenaga yang dihasilkan Menjadi jauh lebih besar Sehingga Bahan bakar juga Lebih efisien Dan meningkat Serta Mobil menghasilkan Sedikit Gas polutan Karena Kompresi yang tinggi Ini Membuat proses Pembakaran Menjadi Lebih sempurna Gitu Sob Sudah kita buka Intercooler Air Fresh Nah Bentuknya seperti Radiator kan Sob Biasanya Kalau turbonya besar Intercoolernya akan besar Jualnya untuk Mengimbangi Udara panas Yang masuk Dari turbo Sehingga Udara yang dihasilkan Tetap dingin Gitu Sob Ini nanti kita cuci Kita bersihkan Kita keluarkan Isi kotorannya Biar bersih Biar si keluasinya Lancar Terus kita pasang kembali Tarinya Pasti meningkat Tenaganya Mesti meningkat Tenaganya Pasti Joss lagi Nah Setelah selang ini Dibuka Kita lihat Bagian dalamnya Sob Tuh Bagian dalamnya Kotor Ini kalau Bumpet Atau tertutup Kisih-kisihnya Efeknya apa Sob Jebol Seperti Kejadian Ranger Tahun 2014 T6 Tidak pernah Dibersihkan Sehingga Intercoolernya Jebol Dan akhirnya Harus ganti Mengeluarkan Dana yang cukup Besar Seperti itu Linknya ada di atas Nanti saya kasih linknya Silahkan klik Kalau mau Dilihat Nah Ini Cara Membersihkan Intercooler Ala oli hitam Dengan ramuan khusus Digoyang-goyang Tarik Goyang terus Sampai pagi Ini Ini digoyang-goyang Intercooler Ada maksudnya Sob Yaitu Membersihkan Bagian dalam Sehingga Kotoran bisa Dikeluarkan Sob Nah ini dia Hasil Kita goyang-goyang Tadi Kotorkan Sob Jika ini Menyumbat Di dalam Kisih-kisih Yang begitu Rapat Efeknya Apa Sob Efeknya Adalah Sudah Bisa Ditebak Intercooler Jebol Kalau sudah jebol Dana lagi Sob Padahal Membersihkan Ini Sangat Mudah Dan Jika kita Ke bengkel Tidak terlalu Mahalah Daripada Kita harus Mengganti Yang baru Begitu Sob Kita isi Lagi Cairan Khusus Khusus Membersih Intercooler Dan Kita goyang-goyang Lagi Hingga Bersih Dalamnya Kita bersihkan Dan Luarnya Kita bersihkan Juga Sob Tujuannya Agar udara Luar Yang lewat Ketika Mobil Berjalan Bisa Dengan Lancar Mendinginkan Kisi-kisi Intercooler Gitu Sob Lalu Tarik Mang Sampai Pagi Intip Dulu Lanjut Mang Goyangnya Oke 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 Stop Goyangnya Kita lihat Hasilnya Kopi Bukan Sob Bukan kopi Itu kotoran Kotoran Yang melewati Kisi-kisi Itu uap Seperti oli Oli Uap Oli Yang merekat Di dalam Kisi-kisi Intercooler Oke Sob Intercooler Bagian dalam Sudah Cukup Lumayan Bersih Ini Ini bisa diulang Secara berkali-kali Hingga Dipastikan Benar-benar Bersih Sob Setelah Dalamnya Sudah Cukup bersih Kemudian Kemudian Kita bersihkan Bagian Luarnya Kemudian Kita keringkan Dan Jemur Setelah Kering Kita pasang Sob Amati Perubahannya Udara Yang Keluar Dari Turbo Dan Masuk Ke Intek Manifol Jadi Padat Dan Fresh Dingin Seperti Di kulkas Gitu Sob Oke Sob Intercooler Sudah Terpasang Artinya Tutorial Kali Ini Sampai Disini Sob Jangan Lupa Subscribe Like Share Jika Ada Masukan Silahkan Tinggalkan Catatan Di kolom Komentar Terima Kasih Sudah Mengikuti Terus Channel Oli Hitam Air Kata Wassalamualaikum Wr Wb Dadah Bye Bye Sampai